Nah nanti, kalau tiap bulan, tapi kalau cuma 5, jangan pak, karena mengarahkan tim itu bukan biaya yang murah. Jadi kami berharap sebenarnya target kami sebenarnya minimal atau bibir sumbing 30, maka kalau boleh 100, minimal 50. Nah kami berharap sebenarnya bukan hanya sekali ini saja, tapi kami berharap nanti kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang lama, karena itulah yang menjadi misi kami sebagai perusahaan dalam program Corporate Social Responsibility sudah muncul ini. Hampir semua masyarakat Indonesia sudah mengetahui mudik gratis. Lebaran, itu biasanya kami memperangkatkan sekitar 300, 400 bus, Lampung, dan seluruh Jawa. Nah khusus untuk operasi katarak ini, kami sudah melakukan operasi katarak 53.000 mata yang telah dilaksanakan di 27 provinsi dan di 242 rumah sakit sejak tahun 2011. Hari ini, 15 bibir sumbing dan di 27 operasi katarak. Memang sangat jauh dari target yang kami harapkan. Dalam waktu baru-baru ini ya, di NTT juga kami sudah melakukan operasi katarak-katarak, dan dokter yang mengelas operasi mata berdampak dan bermanfaat agar... pemain calara kita mau pemain utama untuk itu perlu orang-orang yang sehat orang-orang yang baru-baru dengan nama rumah sakit Hai baik-baikerskan pulang juga sumbing aku kan lebih tahap Hai Bu Boleh-boleh Saya Dan dikampungkan Ini udah mau dibuka Kalau mau dibuka Aku akan berima di YouTube Banyak kalau di jamur kecil Ini Sosial Ini Pak Orang Ganti ya Penyelesaikan semua nasi Alasannya memilih Ini kan ada kita dari Sudah muncul melaksanakan Korasi bibir sumbing dan kata gratis Di duduk sanggul RSUD tarutun sama RSUD kumbangan sundutan Kenapa memilih daerahnya Sebenarnya kami tidak memilih seperti itu Siapapun yang mengajukan ke Sido muncul Sido muncul itu terbuka Asal kalau bisa targetnya itu terpenuhi Wilayah mana pun seluruh Indonesia kami layan Untuk kali ini ada berapa orang yang kita Nah tadi kita udah dengar laporannya Katarak kemungkinan 30 Bibir sumbing sekitar 20 orang Kalau tahun depan akan mungkin masih Saya berharap tadi kan saya sudah sampaikan Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya Kita Enggak usah tahun depan Kalau terkumpul tahun ini Ya kita lakukan Itu aja Oke Bu Makasih Bu Kelainan di jantung juga Kelainan di paru juga Nah kaitan dengan itu Mungkin nanti pada waktu proses anestesinya Itu yang ditakutkan biasanya Kedepannya akan Kedepannya kalau nanti Keadaan umumnya bisa diperbaiki Gizi penyakit Seperti jantungnya bisa diatasi Pasti bisa Kita lakukan tindakan Gratis juga Dan ini kan Iya Gratis juga itu Dan kita kan dengan Sido muncul juga Sudah dijanjikan tidak Tidak hanya sekarang Jadi kita diberi waktu Untuk mengumpulkan pasien Nanti sesuai target yang mereka tentukan Setelah terkumpul Nanti kita bisa ajukan lagi untuk operasi Iya Kalau Apa Ketaraknya tadi berapa pasien? Ketarak ketepan kan di Terutung Terutung Ya Datanya saya Nanti kalau saya sampaikan salah Iya Oke Oke Satu lagi Selama operasi tadi Ada nggak kendala yang berlaku Yang dokter tadi Sejauh ini Semuanya aman-aman dan nyaman ya Mudah-mudahan Tadi ada di satu dilaporkan Pasien pos operasi dengan cyanosis Itu yang dengan gangguan jantung Tapi masih ada kami rawat Masih aman Di bawah pengawasan dokter anak kita Dokter kita yang mengasih datang dari mana? Sebagian Selain dokter di rumah sakit ini Dokter kita tadi dokter Horas Raja Gugu Spesialis Buda Juga sekarang anggota dewan yang di Provinsi Ya Beliau anggota dewan di Provinsi Dan sangat peduli lah Terhadap masalah-masalah kesehatan Kemudian dokter Saud Hutasoid Anesthesi Yang lain dokter kita yang ada di sini Oke Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa